Terakhir, sodara pesta perceraian dipolisikan. Seorang suami dilaporkan istrinya sendiri gara-gara menggelar pesta perceraian di Pringsewu, Lampung. Sang istri merasa nama baiknya dicemarkan. Lantaran ia mengaku masih resmi menikah secara hukum, sementara suaminya menyebut telah menjatuhkan talang. Viral di media sosial, sebuah pesta yang terlihat meriah dengan diramaikan tamu dan musik di Pringsewu, Lampung. Usut punya usut, panggung hiburan ini rupanya merupakan bagian dari penyelenggaraan pesta perceraian. Pesta perceraian ini digelar seorang pria di Lampung dengan mengundang teman dan kerabat. Namun, aksi sang pria membuat istrinya meradang. Menurut polisi, berdasarkan pengakuan sang istri, keduanya belum bercerai secara hukum. Sementara, suaminya menyebut sudah menjatuhkan talak. Kini sang istri melaporkan suaminya atas tuduhan pencemaran nama baik. Melaporkan suaminya yang telah memposting di akun IG mirip Rian, di mana dalam postingan tersebut terdapat sebuah peristiwa, pesta dalam merayakan perceraian mereka. Padahal, sampai saat ini, saudara pelapor dan telapor yang merupakan suaminya ini masih terikat dalam perkawinan yang sah. Belikannya merasa telah dicermatkan nama baiknya. Pihak Polda Lampung masih mempelajari laporan tersebut sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Teguh Halis Syah, Kompas TV, Prinsewu Lampung.